Banjir bandang yang membawa material lumpur menerjang permukiman warga di Dusun Kedung Duren, Madiun, Jawa Timur. Warga pun panik karena banjir bandang datang secara tiba-tiba. Banjir bandang menimpa Dusun Kedung Duren, Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin sore. Warga sempat panik karena banjir disertai lumpur datang secara tiba-tiba dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Terjangan air yang datang dari atas gunung di wilayah Bojonegoro ini begitu deras. Warga berusaha menyelamatkan harta benda seadanya. Banjir yang ikut membawa material lumpur ini merusak rumah-rumah warga. Bahkan warga harus mengungsi sementara menunggu banjir surut. Kan dari pegunungan sana yang deras, tau-tau itu banjir langsung mendadak gitu aja. Ya ada satu meteran lah yang gitu. Udah pergi, udah ketakutan udah pada pergi. Kan ada anak kecil di sini, jadi saya bawa keluar semua. Ya suara tuh ada yang tanggulnya jebol, pohon-pohon pada itu. Terus itu rumah itu, ya kambing apa pada mati pak gitu. Yang kesini aja tuh bisa diselamatkan. Jam sekitar jam 6. Habis aja yang mahrif gitu ya? Ya masuk rumahnya. Tadi tanda-tanda keluar banjir tadi jam 5 udah sih. Cuman biasanya depan rumah situ aja, gak sampai masuk ke sini. Berdasarkan catatan BPP di Kabupaten Madiun, terdapat 53 rumah yang terdambak banjir bandang kali ini. Saat ini banjir mulai surut dan warga sedang berupaya membersihkan tempat tinggal mereka yang dipenuhi material lumpur. Gayu Satria Wicaksono, Madiun, Jawa Timur.